Produksi gula jawa di Kepurun Manis Renggoklaten, Jawa Tengah ternyata sudah berlangsung lama, yaitu sejak 33 tahun silam. Gula merah di sana terbilang murni karena tanpa campuran. Wanto pemilik usaha pembuat gula jawa menjelaskan, bahan utama gula tersebut adalah air badek atau air dari bunga kelapa. Air badek yang sudah diambil kemudian dimasukkan dalam wajan dan selanjutnya disari. Proses selanjutnya adalah dimasak menjadi gula jawa. Setelah itu kemudian gula yang masih berbentuk cair dicetak menggunakan batok kelapa. Ada ciri khas produksi gula jawa Kepurun yaitu bentuknya besar dan rasanya manis. Selain itu, warna gula agak kemerahan dan tidak terlalu keras. Berhubung banyaknya permintaan dari para konsumen membuat produksi gula jawa asal Kepurun Manis Renggok ini kewalahan. Berhubung itu pemesan atau pengguna gula kelapa di Kepurun ini sangat banyak. Jadi kita juga untuk ibu saya itu sangat kewalahan sekali dalam melayani pembeli. Pada awalnya di daerah tersebut ada sekitar 50 pembuat gula jawa, namun yang bertahan hingga kini hanya 30 orang saja. Mereka tersebar di dusun Kepurun Wetan, Kepurun Kulon, Bayan Pecoan, Cingkrikan, Baturan, dan Kepitu. Karena yang kita lihat itu sampai saat ini pemproduksi gula kelapa itu di kalangan yang masih sepa-sepa, teman-teman sudah tua-tua. Untuk kalangan muda kita lihat banyak sekali yang belum melakukan ataupun membuat buah kelapa karena kebanyakan itu bekerja di jenis-jenis lain. Diharapkan tetap ada generasi penerus sehingga gula jawa asal manis renggot tidak punah. Selain itu pemerintah diminta untuk ikut mempromosikan gula asli kelaten tersebut agar semakin dikenal. Sri Anto, Kelaten, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!